Apa eksperimen hewan yang paling kejam sepanjang sejarah? Kalo kita ngebahas tentang yang satu ini, aku jadi keingat sama si Vladimir, ilmuwan dari Juni Soviet. Salah satu eksperimen mengerikan dari Dr. Demikhoff Leidener ini adalah di tahun 1959, dimana ia mencokupkan tubuh bagian atas anak anjing berusia 2 bulan ke tubuh anjing gembala Jerman bernama Pirat. Inti dari eksperimennya adalah suplai darah dari hewan tersebut dapat digabung, sementara mereka berdua masih bertahan mempertahankan sistem kekebalan tubuhnya masing-masing. Demikhoff mengamputasi tubuh bagian bawah anak anjing, sementara bagian kepala, jantung, dan paru-parunya dipertahankan untuk melakukan objek percobaan. Pembulu darah vital kedua anjing tersebut kemudian diekspos dan dijahit bersama menggunakan jarum dan benang vete berata. Vete berata disatukan menggunakan string plastik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Meskipun anjing yang kecil dapat meminum cairan secara langsung, tetapi dia tidak terhubung kepada perutnya si Inang, sehingga air susu tersebut mengalir keluar dari tabung ke lantai. dan mereka akhirnya mati. Mereka mati karena penolakan transplantasi akibat kurangnya agen imunosuppressive pada saat itu. Mereka melakukan percobaan ini kepada setidaknya 20 ekor anjing di Jerman Timur pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sebagian besar anjing-anjing tersebut hanya bertahan selama beberapa hari. Tetapi yang mengejutkan adalah salah satu dari makhluk percobaan yang mampu bertahan selama 29 hari dan menjadi sensasi dunia pada saya. Selamat menikmati! 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 Video selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!